Intro Halo teman teman Kembali lagi bersama Happy Cars and Hobbies Kesempatan kali ini Gue akan mereview sebuah mobil yang Udah dimodifikasi total nih Tentu saja Mercedes-Benz W205 C200 Kita akan ngobrol sama ownernya Modifikasi apa aja yang udah dilakukannya Oke check it out Nah teman teman Gue sekarang udah bareng ownernya nih Mobilnya keren abis Bro Ibi Halo bro Halo Siap Nanti banget atas waktunya gue Ibi Sama sama Nah teman teman Gue akan ngobrol sedikit banyak tentang W205 ini Milik Bro Ibi Yang udah dimodifikasi abis nih Kita akan ngeliat nih modifikasi apa aja Yang mungkin jadi inspirasi buat lo Nah Bro Ibi Udah berapa lama lo megang mobil ini? Gue megang mobil ini tuh dari tahun 2015 Jadi pas ketika ini mobil baru pertama kali keluar Gue langsung beli Aziz Ini C200 ya? C200 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 B205 ya Avantgarde Avantgarde ya Ini sama Bro Ibi udah dimodifikasi abis nih Kayak gitu lumayan Ntar kita bakal ngobrol juga Lalu Bro Lo kenapa sih ngambilnya ke Mercy Kenapa nggak BM gitu kan? Kalau biasanya anak muda cukup aja BM ya Oke Kalau backgroundnya tuh sebenernya Altar belakangnya tuh dari family gue bro Oke Dulu bokap gue itu emang Apa ya Berkata Cokokin gue tuh dari awal tuh Mercy Asik Jadi dia tuh lebih percaya Mercy Nah akhirnya gue kebawah abis sekarang Yang gue Kenapa gue ngambil C-Class Classic ini Karena Kalau C-Class itu menurut gue Lebih ke anak muda Itu kayak Kenapa gue lebih ngambil Mercy dari BMW Karena kalau gue rasain Sebenernya Mercy tuh lebih nyaman aja sih bro Kalau buat daily Dia punya durability juga lebih oke lah Daripada BMW kayak gitu Bener Jadi emang C-Class tuh terkenal durability Dan looksnya yang emang gak terlalu old Jadi kayak buat muda-muda kayak kita gini Masih-masih Asik bener ya Kita langsung cek aja nih Modifikasi apa aja yang Bro Ibi udah lakuin nih Bro kita lihat dulu ya Siap Dari belakang dulu nih exteriornya Kalau disini sih keliatannya Dari ducktailnya nih bro Yes Ini pake apa nih bro Dia ini pake rentek carbon ducktail Rentek carbon ducktail ya Bisa dapet dimana nih bro Terus Kalau ini semua sebenernya partsnya Gue supply dari toko gue sendiri Astri ya Ternyata Bro Ibi punya toko sendiri Modifikasi House modification ya asik Namanya apa bro Kalau boleh tau Europarts.id Oh Europarts Nanti boleh di cek di Instagram nih Di bawah Oke cek 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 ini Europarts Europarts.id oke Boleh boleh Apalagi nih bro yang dari Terus kemudian ada Carbon diffuser FL Ini ya Yes Tapi ini bukan FL yang middle 5 FL ya Eh sorry Namanya FD FD style Kalau misalnya dari Fabriknya Oke Abis itu Rear winglet Carbon ini Sama Gue kasih mini canards Oh mini canards Dikasih canards ini Looksnya jadi agresif habis ya Ya di belakang Terus Pelaknya Pelaknya ini gue pake Forstainer VFF 106 Flowforge Flowforge Yes Ini pelaknya Forstainer Yes Dibalut dengan ban Toyo Toyo T1 Sport Lalu disini udah diganti juga nih Teman-teman Yes Depan belakang Doi pake Kalau ini gue pake Brembo F40 Piringannya 355mm 355 ya Terus ada E-brake nya juga Oke Ini karena memang Udah elektronik ya Jadi emang Yes Pake seperti ini Oke Ini 355 355 Ini Brembo nya F40 F40 4 pot 4 pot Berarti yang depan Lebih gede ya bro Yes Betul 6 pot Coba kita lihat Cek dulu yang depan Oke Oke Kalau ini Brembo 18Z 6 pot 380mm 18Z ya Iya 18Z Ini 380 ya bro 380 Betul Keliatan penuh abis Ini yang ada 380 Jadi teman-teman Kalau pake Ring 19 Pengen big break Yang keliatan penuh Gue saranin Ini ngambil yang 380 ya Jadi emang looksnya Kayak punya bro ibi ini nih Keliatan padat banget Oh iya Untuk peleknya sendiri Offset nya berapa ya bro Depan belakang Kayaknya pas banget nih Spek nya gini bro 8.5 9.5 Ini yang gue inget ya Terus Depan 38 Belakang 43 Oke Emang masuk banget sama Mercedes Ini emang spek cakep Buat Bino 5 Katanya kayak gitu Katanya gue langsung pake Iya Bannya juga keliatan Miti abis nih Bannya belakang Aduh Cakek abis Ini 245 bro 245 ya bro 245 40 Belakang 275 35 Oke ini udah paling bener sih Iya Miti Gue 235 semua Jadi narik semua Oke Kalau ini asik abis Roll Roll gak sih Sebenernya ini perlu roll Tapi ini gue Ini gue belum pernah roll Cakep banget nih Karena sebenernya rata sih bro Iya Gitu Iya ya Tapi keliatan Miti loh Cakep banget Nah ini ada side skirt nih bro ya Side skirt Yes Ini side skirt extender carbon Carbon ya Dari toko gue juga Pokoknya semua-semua yang carbon Dari toko aja juga Oke oke Ini ada spion juga Spion carbon cover Carbon cover Yes Jadi emang sebenernya putih Ketemu carbon itu Kontras Kontras keren banget Yes Keren banget Nah ini yang menarik nih Yang W205 jarang banget nih Pakai beginian nih bro Ini namanya Hood BKSS2 Oke Yes Dan ini ada Apa ya Kayak semacam detail Carbonnya ya Dari air scoop Sampai yang air scoop Depan belakang Terus ada tulangannya juga Jadi kayak Dia punya C63 kan begini Iya betul Ada tulangannya juga Ini jadi kalau W205 standar Gak ada kayak gini Jadi rata aja nih Sebenernya Ya ada lekukannya sedikit lah Even C43 juga Masih rata loh Masih rata? Yes Masih rata Gua lemah ada tulangannya Lu bisa dapet di tempat lu sendiri nih gue Bisa Bisa Di Europart Silahkan bisa di order Untuk W24 juga ada Gue juga belinya di doi sih Ajib banget Nah ini Ada ini juga ya bro Jadi hood ya Iya Jadi emang memberikan kesan Agresif banget nih Buat mobil ini Betul Terus oke Pemper depan Gue juga udah ganti yang ke C63 Ini ya pempernya Yes Terus C63 Terus itu gue Tambahin lips Ini namanya Lips PSM ya PSM lips Terus gue tambahin Extender di bawah Jadi artinya tuh sebenernya Gak ada ininya bro Oke Tapi gue tambahin sendiri Oke 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 Terus ini grill Juga grill C63 Sama gue tambahin logo AMG merah disitu AMG merahnya Lebih agresif Memberikan kesan agresif ya Jadi emang ini udah mobil Udah di full modifikasi banget nih Sama bro UB Jadi bempernya sendiri udah Oh iya sama ini bro Sama ini gue juga udah ganti Mirror logo Oke Mirror logo Mercedes Dan satu lagi bro Sebenernya Ada satu modifan yang Jarang orang ngelakuin disini Apa tuh? Dalamnya bro X-bar nya X-bar nya X-bar nya gue wrapping merah Oke Bistanya ini diimplementasikan Oleh orang-orang yang punya BMW F30 Bener Keliatan gitu ya Cuman gue liat Di B25 tuh juga ada Tapi orang jarang Oh gitu Nah jadi gue wrapping Dan ini jarang orang yang wrapping X-bar dalam B25 Cakep bro Iya kalau di BMW gue sering liat sih ya Kan keliatan kan Kalau enggak di Evo juga tuh orang-orang bro Oke oke Nah ini yang mirror logo gue ini Memberikan kesan sporty Dan juga elegan ya Elegan Cakep banget Iya betul Oke oke Tapi kalau lampu emang ini masih standar ya bro ya Lampu standar semua Nah ini Bampernya asyik sporty banget Berarti C63 Nah sama ini yang Yang samping ini Gue juga sebenernya ganti side skirt yang bawaan C63 Oh iya ini ya Jadi ada tulangannya Yes Ini ya Iya Oke Ini nih Jadi ini mobil intinya full comfort ke C63 Jadi emang style-nya bro ibi ini Pengen comfort dari C200 ke C63 Yes Nah berarti Sedikit banyak Pasti performance-nya juga agak Di upgrade nih sama bro ibi ini Iya Apa aja nih bro Boleh dong bro dibuka Hood-nya lah Wah hood-nya Sebenernya Enggak Enggak keliatan bro Gak apa-apa Kita lihat aja Silahkan Nah ini Nah bro Mobil ini udah lo modifikasi apa aja nih Di bagian mesin nih Kalau modifikasi sebenernya sekarang gue udah remap stage 2 Pake Eurocharge Performance Eurocharge Performance Jadi itu tuner asal Amrik Di sini ada authorize dealernya Oke Jadi gue langsung kirim ke sana aja Gue punya ECU Oh ECU lu kirim ke Eurocharge US berarti Jadi sebenernya disini kan ada dealernya Nah cuman Dia itu lebih ngirim ke software daleman ECU gua Dikirim ke tuner yang disana Oke oke Lalu itu di tuning Lalu itu dibalikin lagi ke Indonesia Nah dia yang authorize dealernya itu Mindahin soft copy-nya ke ECU gua kembali Terus ECU gua dimasukin disini lagi Oke 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 Jadi memang Eurocharge itu di US cukup terkenal Nah si Bro Ibi Percaya sama tuner US Diaplikasikan di mobil ini Yang di dalam ini juga ada namanya Go Fastbeast Diverter VTA Lebih ke blow off Oh blow off Jadi ketika Asik Boleh boleh Ini paling asik tuh Jadi suara turbonya kedengeran ya Bro ya Nama paling BMC ini BMC Air Filter Replacement Udah itu aja Nah tadi itu bagian eksteriornya Kita sekarang coba nih Performancenya gimana Dan pasti dengerin suaranya cakep banget Boleh om B ya Silahkan Silahkan Cakep Gitu ya Waduh Widih Tapi kalau dia lagi diem Lagi kayak gini Digas gak ada Harus di jalan ya Harus di jalan Berarti pop mbank di jalan ya Lebih ke safety soalnya Iya Suara blow off nya Gila Gila Nah temen temen Ini suara blow off nya juga Kedengeran nih Cakep banget Ada ces 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 nya Waduh Cakep cakep Bro Ibi Boleh dong Ini kita nyobain Yes Ayo boleh boleh Silahkan Kita cobain muter BSD dulu ya temen temen Oke temen temen Ini kita nyobain mobilnya Bro Ibi nih Azik Kita Muterin daerah BSD Nah ini dengan menggunakan mode S plus Az Ini kaca sengaja gue buka Biar kedengaran suara mesinnya Nampot maksud gue Nah temen temen Ini performance nya Gila sih Lumayan banget Azik Kokil 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 Gila 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 Kayaknya mesti Bro Ibi yang nyetir Biar kedengeran suara berak tak tak taknya nih Boleh 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 Oke temen temen Kita coba tep tes lagi Oke performance nya Waduh Waduh Cakep Waduh Waduh Gila Ini buat setelan daily menurut gue Cakep abis Performance nya oke Nyaman nya juga dapet Yes Buatnya 200 oke lah ya Wah gila oke banget Oke banget Dan Sampai jumpa 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 Oke temen-temen, tadi udah ngerasain Performance-nya dari C200 B205-nya Bro Ibi Kenceng abis, udah di-remap Waduh, dari tampilannya juga keren banget bro Keren, keren, keren Thank you, thank you So, temen-temen, gue bakal pamit sama Bro Ibi Thank you udah nontonin YouTube gue dari awal sampai akhir Bro Ibi, thank you waktunya udah jain sama gue Thank you, thank you, ya sama-sama Sampai ketemu di vlog Happy Cars Hobbies selanjutnya Sip, thank you Yeah 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 Yeah